Seorang pria membagikan reaksinya saat melihat ayah dan ibunya kembali menikah setelah 16 tahun bercerai. Kisah itu diceritakannya dalam sebuah video dan diunggah lewat akun TikTok. Dalam tayangan tersebut, ia mengungkap jika orang tuanya sempat bercerai 16 tahun lalu, dan keduanya telah menikah dengan pasangan baru masing-masing. Pada Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, Mama dan bapak rujuk dan menikah kembali setelah 16 tahun berpisah dan masing-masing telah menikah, tulisnya dalam video, kini ibu dan ayahnya kembali bersama. Meresmikan pernikahan mereka untuk kedua kalinya sambil disaksikan oleh anak dan cucunya. Hal ini tentu menjadi sebuah momen langka yang dialami seorang anak. Keputusan rujuk orang tuanya ini tentu menjadi momen yang membahagiakan bagi dirinya dan saudara-saudaranya yang lain. Ia pun berharap jika ini merupakan pernikahan terakhir bagi ibu dan ayahnya. Ya Allah semoga ini merupakan pernikahan terakhir bagi mereka. Sehat, panjang umur, hingga tua bersama. Dilancarkan rezeki dan bisa melihat semua anak cucu sukses. Amin Ya Allah, ucapnya. Terlihat, keluarga tersebut benar-benar bahagia atas dipersatukannya kembali orang tua mereka. Mereka berjalan bersama setelah ibu dan ayah dinyatakan sah menjadi suami istri lagi. Kalian pasti iri, soalnya kita bisa nyaksiin orang tua kita nikah. Kalian belum lahir, kata dia di akhir video. Video ini pun langsung menjadi perhatian banyak orang, hingga telah dilihat hampir 1 juta kali dengan berbagai komentar. Tak sedikit yang merasa iri dengan lelaki satu ini, berharap agar orang tua mereka bisa kembali bersatu setelah bercerai. Masya Allah semoga ibu dan ayahku suatu saat nanti bisa nikah elegi aku pengen ngerasain punya ortu lengkap. Seindah itu ya rencana Allah, jika memang ditakdirkan bersama kembali ada aja jalannya, ujar. Baru kali ini nikahan orang tua anak-anaknya diundang. Masya Allah ikut bahagia juga semoga sampai maut memisahkan sehat panjang umur kalian sekeluarga.